Hey everyone ketemu lagi dengan gue Irwan disini tentunya Apa kabar kalian semuanya mudah-mudahan kabar kalian baik-baik saja Oke teman-teman seperti biasa hari ini gue nge-vlog lagi pake metik tentunya ya teman-teman Dan seperti biasa aktivitas gue di pagi hari menuju tempat kerja teman-teman Daripada gabut gak ada aktivitas gitu kan Nah jadi sekalian aja gitu kan gue nge-vlog Jadi suasana pagi hari ini seperti ini Jadi beberapa minggu yang lalu ada yang batal nikah gitu kan Gara-gara maharnya minta sertifikat rumah gitu kan Rian Dono dan Ya sih Jadi itu tuh viral banget di tiktok sampai sekarang tuh Hampir 20 juta penonton gitu kan Yang sekarang juga udah diundang podcast Terus juga udah masuk stasiun tv gitu kan Anjay banget gitu kan Gila sih minta mahar Sertifikat rumah gitu kan Anjay Jadi tuh Dia tuh rumahnya di Di Bungur Sari ya Pokoknya kecamatan Bungur Sari lah Istilahnya sensor ya Pokoknya dia Masih di Purwakarta juga Tepatnya di kecamatan Bungur Sari teman-teman Nah Jadi Sekarang dia juga Lagi Banyak panggilan gitu kan Panggilan podcast sana sini Gue juga gak tau nih Mana yang Pernyataan atau Ngomongan yang bener Entah si ceweknya Entah si cowoknya Jadi Ya Tergantung kalian juga gitu Netizen gitu kan Amat sangat disayangkan sih Gitu kan Pernikahan Yang udah hampir Hamil 3 gitu kan Tiga hari lagi mau nikah Ternyata Gagal gitu kan Gila sih Komentar-komentar Netizen juga Pada-pada sekali Gitu kan Lu tuh Harusnya bersyukur Gitu kan Nah Jadi Seolah-olah Memojokan si ceweknya Jadi Ya Menurut gue Menurut gue Sendiri gitu kan Itu kan Beda-beda-beda gitu kan Tanggapannya Orang tuh kan Beda-beda Ya menurut gue Namanya Kalau emang Mau nikah Udah Klop Ya Dari awal Udah dibicarain Udah disepakatin Gimana-gimana Udah mau nikah Gitu kan Ya Maharnya Apa aja Gitu kan Ya harus Itulah Yang penting Niatnya Ibadah Toh nanti juga Udah berumah tanggama Namanya rezeki Bisa ngikut Gitu kan Bisa ngikutin Nah Orang tua dulu aja Maharnya Seribu rupiah Loh Kadang Apa Seribu rupiah Dua ribu rupiah Gitu kan Nah Menurut gue Yang paling penting Itu Yaitu Ya Niatnya Gitu kan Walaupun emang Mahar Harus ditulis ya Kalau Si Cowoknya Mampunya Misalkan Ya Apa Kemampuannya Menyesuaikan Kemampuan Si cowoknya Juga Gitu kan Kalau emang Lu udah mau nerima Si cowoknya Gitu kan Yaudah Gitu Jangan sampai Di tengah perjalanan Itu Ya Kayak gitu Kita kasihan juga Udah Capek-capek Gitu kan Riwet Terus juga Ngadain Acara nikahan Itu udah Bikin undangan Tiba-tiba Undangannya Hamen 3 itu Nggak dibagiin Gitu kan Sebenernya kan Undangan itu Satu minggu Lagi Mau Hajat itu Atau nikahan Kita udah Sebar undangan Sebenernya ya Temen-temen Kesian juga Terus juga Kemarin Giliat Udah Ada di podcast Denny Sumargo Terus juga Ada Pak Kang Deddy Mulyadi Terus juga Kerumahnya Rian Dono Gitu kan Aduh Parah banget Si Itu Pasti Netizen itu Komentar-komentar Netizen itu Pasti Nyelekit Gitu kan Ada Ada yang Ah Dasar Lu Gue nikah aja Dulu Cuman Moda Sekini Doang Gitu kan Lu Mintanya udah Minta rumah Gitu Sertifikat rumah Wah gila sih Kalau Udah Kayak gitu Ya Yang penting Menikah itu Niatnya Yang pertama Ibadah Terus juga Antara Orang tua Kita Dan Si Ceweknya Juga Udah Setujulah Udah Ada Komunikasi Gitu kan Udah Ada Pertemuan Pembicaraan Soal Pernikahan Juga Gitu kan Udah Setuju Satu sama Lain Gitu kan Ya Dari pihak Si cowok Pihak Si cewek Jadi Harus menerima Keadaan Keluarga Kita Masing-masing Gitu kan Ya Minim-minim Karyawan Cangsin Anjay Gila sih Sampai Banyak Banget Yang Repose Gitu Soal Batalnya Pernikahan Yang Ujung-ujungnya Minta mahar Sertifikat Gitu kan Sebenernya Dari Tempat Gue Gawai Juga Gak Terlalu Jauh Ya Rumah Nyeri Rian Dono Gak Terlalu Jauh Kalo Emang Gue Mau Nyamperin Tapi Ya Gue Siapa Gitu kan Gue Siapa Gitu Mungkin Rute Menuju Rumahnya Juga Ya Kalo Misalkan Kalian Pengen Ya Gue Bakalan Bikin Gitu Kita Cari Rumahnya Rian Dono Nanti Masalah Ketemu Atau Enggak Ya Tergantung Nanti Gitu Ya Gak Coy Jadi Buat Temen Temen Yang Udah Pacaran Mau Melanjutkan Ke Jenjang Pernikahan Langkah Baiknya Kalian Ya Kalian Itu Yang Pertama Silaturahmi Antara Orang Tua Si Cowok Dan Si Cewek Itu Komunikasinya Terjaga Gitu Terus Juga Kalian Ya Bisa Menerima Kedua belah Pihak Antara Keluarga Si Cowoknya Atau Keluarga Si Ceweknya Juga Yang Paling Penting Si Niat Kalian Nikah Itu Karena Ibadah Kalau Emang Niatnya Ibadah Insyaallah Rezeki Juga Pasti Ikutin Gitu Teman Teman Ya Ini Teh Gimana Tolol Atau Gimana Pak Mau Belok Ma Yaudah We Parah Mau Belok Ma Yaudah We Nggak Jedog Tukang Aing Oke Kita Balik Lagi Ngebahas Masalah Yang Lagi Viral Di Purwakarta Yang Batal Nikah Gara Gara Mahar Ya Pokoknya Buat Teman Teman Yang Mau Nikah Yang Mau Nikah Gitu Kan Ya Semampunya Kalian Aja Gitu Antara Si Cowok Dan Si Ceweknya Ya Menurut Gue Yang Namanya Pernikahan Sekali Dalam Sekali Seumur Hidup Gitu Kan Ya Ya Terima kasih.